hai 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 guys kembali lagi bersama ww gamers bagaimana kabarnya semoga baik-baik saja pada kesempatan kali ini saya akan tes game naruto storm 4 ya di eggns versi terbaru oke langsung saja kita disini masuk ke dalam gamenya nah kita lihat bagaimana untuk settingnya nanti game nyusul ya guys ya di akhir video untuk pertama ini kita langsung tes aja dulu ya guys ya untuk eggns nya nah untuk storynya disini saya pakai save data dari eggns nya langsung jadi sudah tamat semua storynya disini gas nah sudah atau mata semua disini naga sih eh disini ratun untuk game salad eh ya di sini langsung kita ke battle nya atau gameplaynya disini oke nah langsung ke primode di bawah ya nah ini primode jadi itu untuk update-an kali ini ditambahkan speed mode di eggns nya ya jadi speed mode itu yang sangat eh mempengaruhi gamenya guys ya jadi jika ada game-game yang lelat atau lag jika diaktifkan speed mode maka ia akan lumayan cepat ya nah disini untuk kualitas fps nya ini akan menurun ya ketika kita merekam 3-5 fps ya jadi maklum ya disini saya akan pilih yang eh karakter yang agak nah agak teksturnya itu enggak terlalu berat Oh sebentar nak mana di hokage hokage nah disini untuk selet kostum nah disini kostumnya Oh enggak ada kostumnya gimana Oh ya saya lupa nah ada beberapa kostum dari hokage nya dan saya akan pilih yang hokage saja nah ini yang diedetensi ya jadi saya pilih yang ini untuk musuhnya disini kita eh siapa ya untuk Oh ya sesuai dengan storynya manusia saya bertopeng ini masketmen nah oke nah untuk lapangannya juga disini tergantung lapangannya IPS nya itu jika lapangan tertutup maka fps nya itu akan semakin bagus ya maaf tapi sebaliknya jika lapangan terbuka seperti ini nah fps nya mungkin agak sedikit drop jadi kita akan mulai dengan lapangan yang agak tertutup dulu dulu disini lapangan apa yang yang tertutup dan terang sebentar nanti saya akan mencari-cari terlebih dahulu lapangan yang tertutup ya pokoknya yang agak terang di si oh disini ya nah alternate dimensionnya sini agak terang untuk lapangannya sendiri Oke disini kita sebagai minatun api kayu oke nah fps sudah terlihat ya ya jadi sangat-sangat beda sekali ya Oh sebentar Wow saya akan fokus terlebih dahulu jadi agak-agak bukan agak-agak tapi memang beda ya karena pengaruh dari nah kan drop itu karena saya sambil merekam ini mungkin selagi saya akan rekamnya sepakai HP lain saja biar bisa kelihatan performanya ya Oh aduh saya enggak diizinkan bicara ini sama basketman ini nah untuk fps nya disini 20 fps nya 20-an tapi jika kita kita nggak sambil merekod fps nya itu 30-an ya guys ya tetap mah bahkan 35 fps nah disini 20-25 fps nya sangat mantap jadi untuk lapangan tertutup seperti ini fps nya itu akan 30 fps dan ke atas ya guys ya karena saya telah baru saja mencobanya tanpa merekam tapi dengan catatan itu dan untuk lapangan yang terbuka fps nya itu akan sedikit drop 2-3 fps dan atau bahkan lebih lima ya walaupun enggak sambil merekam ya apalagi dengan sambil merekam lapangan terbuka Wow itu sangat-sangat menguras fps kali nah kita kalahkan terlebih dahulu dengan basketman ini Oh ya tadi saya pilih berapa ronde saya lupa bentar kita isi di cakra terlebih dahulu Wow sangat-sangat gak diizinkan bergerak kita Oke kita lumpuhkan terlebih dahulu Oke dan kita mulai Oh aduh enggak kena sayang sekali padahal sudah upingnya itu waduh enggak kita kehabisan eh apa namanya klon jutsu atau apa itu Wow apakah kita akan kalah disini guys guys Aduh nah Oh sudah apa keningnya sudah terbuka jadi kita tinggal apa kening saja oke 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 awal kening-awal kena oke Aduh diganggu lagi bagaimana mau awal kening nah wawal kena Aduh enggak bisa kening ini diganggu molo oke akhirnya bisa guys ya Nah bagaimana Oh seperti ini awal kening ya Wow oke awal kening dari Minato ya oke di sini memang agak susah untuk kalau enggak pakai gameplay ya saya soalnya terbiasa pakai game set nah kita telah menang we have a winner jadi kita selanjutnya akan coba Oh ya tadi kan saya tiga hashtag jadi langsung saja kita coba untuk return test character selena ini jadi itu langsung saja kita coba lapangan terbukanya dan atau nanti saja dulu lapangan terbukanya kita langsung pilih karakter maaf kita langsung saja pilih karakter naruto dengan tekstur yang berat ini tapi lapangannya ini masih tertutup kita pilih musuhnya siapa ya Oh kita pilih pengen saja penah oke nah bagaimana fpsnya bakalan hancur apalagi sambil merekam ini ya dipastikan juga nah disini lapangan akhirnya dahu dihaid hot lapangnya oke nah tapi saya kalau enggak merekam itu bisa 20 fps tetap guys walaupun pakai naruto mode riku dnk karena faktor merekam ini fpsnya ya buruk nah oke kita disini mendapatkan 15 fps-an oke tapi saya jamin kok guys untuk wah jika nggak sambil merekam maka fpsnya akan 20-an fps jika di tempat tertutup seperti ini ya nah oke nah Oh ya sebentar yang unlimited fpsnya nah ternyata sudah on ya oke apa kena Oh nggak kena lagi Oke disini kita mendapatkan 15 fps nah 17 fps-an Oh ya Set sono hey ohelle Oh ya Ben nah kita langsung Oke nah akhirnya dapat Aduh rasain vd sini ya jadi teksturnya ini sangat berat ya saya jika sambil merekam seperti ini padahal jika enggak sambil merekam bisa temui 20fps Wow oke finnya sudah terbaginya sudah terkoyak Wow oke kita sabar dulu di sini apakah kita akan terkena jurus dari pen ini oke biju damah apakah kita akan menang nah oke karena untuk mempersihkan waktu kita langsung saja ke tempat terbuka ya kita pilih tempat terbukanya disini untuk tempat terbukanya kita pilih yang ini saja naruto zuma killing atau Oh gitu sebentar ya Ayo kita pilih yang hokage saja ya saya karena disini kan strong 4 tentunya hokage nah kita sudah pilih naruto hokage sesuai dengan judul strong 4 jadi kalau enggak pilih hokage naruto ya gimana enggak abdol enggak enak untuk musuhnya disini kita pilih Sasuke Uchiha Oh bukannya ini tapi biar Hai nah kita langsung tempat terbuka tempat terbukanya eh ya mana ya ini saja dicunin jalan-jalan ekam oke kita lihat tempat terbukanya apakah akan mendapat beberapa fps atau akan drop fpsnya guys oke Wow serangan pembuka oleh naruto nah disini disini 8 fpsnya oke faktor merekam juga ya guys ya jadi jika merekam itu 3-5 fps akan berkurang kalau enggak sambil record ya besar fps Oke disini 20-an fps Wow enggak kena lagi Oh kena cocohедut cobi dulu cobi ju rate sesuai buscando Naruto hokage p PTS Oh kita nggak ada cakra ya Oh jangan sampai kena Oh nggak kenal aja Oh jadi tempat terbuka itu mempengaruhi ya guys ya Oke itulah untuk reviewan eggns versi terbarunya jadi sudah lebih lancar sekali dari versi sebelumnya untuk setelannya kita lihat dah atau settingannya nah disini kamu jika ingin mengikuti settingan saya seperti ini lah nah seperti ini nah kamu tinggal SS aja nah disini SS kan screenshot nah untuk drippernya saya pilih mesah audionya saya pilihkan slow biar bisa seimbang gitu Hai Oke itu saja untuk reviewannya atau testnya ya lebih bisa dibilang tes Oke sampai jumpa guys Oke то Terima kasih.